assalamualaikum salam sehat blog saya baru beli mainan baru ini mikroskop digital ini saya beli harganya sekitar Rp135.000 sepertinya ini sudah buat barang buatan Cina KW lagi karena kardusnya putih tapi tidak apa-apa kita coba saja kayaknya sepertinya pegangan hanya segini saja ini kemungkinan hanya untuk tes buku petunjuknya tidak ada ada CD-nya tapi kebetulan laptop saya tidak tidak ada CD ROM-nya kecil sekali bro ini tulisannya merupanya sampai 1600 kali ini saya tidak tahu ini tulisannya zoom kemudian ini snap Oke yang penting nanti jalan saja nah ini sepertinya di Oh di sini oke udah tutupnya ini bro lampu LED biasa bisa turun naik terlihat loh turun naik sepertinya terlalu pendek ini oke nanti akan saya coba ini saja BMS tidak saya perlihatkan yang pasti saya akan mencoba BMS ada tombol ini tombol ini saya coba nyalakan dahulu ini pasti pakai powerbank bisa Oke saya coba dahulu oke bro oke bro kesimpulannya jadi barang ini walaupun menurut saya murah sekali dan besar tidak terlalu besar kalian perhatikan dibandingin cutter sekitar 15 cm dengan harga 140.000 saya kira ini sudah bagus sekali oke oke bro pertama-tama kalian download dulu drivernya ini bila tidak ada DVD nya namanya driver mikroskop digital bisa kalian download adresnya ada pada deskripsi Oh ya sebelumnya yang bila kalian install menggunakan handphone kalian install saja aplikasinya di Playstore ini menggunakan handphone apa saja bisa aplikasinya namanya HV Cam seperti ini yang kalian pilih tapi tidak saya coba di handphone saya coba di komputer saja oke pertama-tama kalian lihat akan saya pasang USB nya USB kameranya sudah menyala oke hasil downloadnya kalian ekstrak saya ekstrak disini saja ekstrak ya kemudian hasilnya seperti ini kita masuk ke driver ya sudah sukses dikenal driver nya kalian masuk ke setup saya klik kita yes next next install install saja ini saya oke sudah sudah dibuat di desktopnya kita yes kita lihat dahulu sudah selesai finish tidak perlu di restart tidak perlu saya saya tidak restart ini saya nol saya coba saja langsung buka di aplikasi AMCAP ini saya coba mudah-mudahan bisa ya sepertinya bisa kalian lihat ini oke saya masukkan untuk baca data PCB nya terlihat bro rupanya ini terlalu dekat saya di bawah saja terlihat bro ini sepertinya mantap bro ini ini bila dilebarkan oke full screen saja saya coba zoom terlarur harus patent ini tempatnya oke mantap bro jelas sekali oke mantap memang tergantung posisinya kalian lihat jadi semua terlihat jelas sekali terbaca jadi kalian goyang-goyangkan saja bila tidak terlihat seperti ini oke saya kira bagus bro ini tidak rugi saya beli jadi untuk mempermudah melihat oke saya kembali saja jadi bisa kalian coba-coba saja ini mudah sekali bro dan hasilnya memuaskan oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati